Ya ini pasti Almadea93 pasti ini bala-balanya Burik Pasti ini followersnya yang menengah ke bawah Kayaknya followersnya si Burik gak ada yang menengah ke bawah Ke bawah semua deh followersnya Dia punya temen artis juga enggak Mana ada orang berteman sama dia Nanti tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa, tiba-tiba merong, tiba-tiba kesurupin Begitu aja terus si Burik mah kagak ada peningkatan hidupnya Heran gue Apalah maunya si Burik ini gak ngerti gue Katanya mau injek kepala gue Lah gue kasih kepala gue, gue suruh ke rumah, kagak mau Masa gue dikasih alamat yang suruh ke rumahnya Kan ngaco, katanya Burik berani Coba dong datengin rumah gue, kayak datengin rumahnya secadil Gue tunggu pintu rumah gue terbuka Terbuka banget Burik itu DP DP itu Dewan Perwakilan Netizen Jadi DPM Pertanyaan lagi ya Burik ngantain gue katanya gembel Lah dia apa kabar Katanya nyai takut nyai aset negara Yang diberikan nama aset negara oleh masyarakat Indonesia Tidak pernah takut sama yang namanya Burik 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 Udah gue suruh ke rumah Tapi Burik malah ngasih alamat rumahnya dia Apa sih Coba tanya si Burik Burik Ada-ada aja deh Burik Burik itu kalau ngomong suka gak sinkron Dia tuh ngomong di live Instagram Begini, 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 begini Ditantangin sama gue Eh, kicep Udah Fix Burik itu om do Fix Apa lagi Coba Sejak kapan ya aset negara bilang Kalau aset negara ini adalah penyanyi Sejak kapan Coba Bisa buktikan gak Kalau gue bilang gue adalah penyanyi Coba Kalau ada yang bisa buktikan Gue pernah bilang gue penyanyi Gue kasih 100 juta Cash and carry Bersetajam Rolex Kesayangan gue Andai Ada yang bisa buktikan ya Kalau gak ada Ya sudah Berarti semua Ngomongan dia tuh adalah Fiktif belakang Seperti hidupnya Yang selalu banyak Bohongnya Ya No wonder ya Kalau misalkan Dia udah ganti-ganti laki juga Gak pernah bunting Mungkin Bayi juga gak mau Ada di rahimnya Karena rahimnya Itu diselimuti oleh Jin 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 jahat Eh Burik pernah masuk Saya Gue juga pernah masuk Weee Ayo Mau apa Ini pasti bala-balanya Burik deh nih Masuk sini nih Burik lagi Burik lagi Aduh Followersnya Burik mah Semua Ke bawah Kelas bawah Kelas bawah Kalau followers gue mah Kelas atas Kelas atas Followers gue itu ya Pengusaha Terus Politikus Owner-owner Yang punya gedung Kalau si Burik Itu followersnya Ya Orang kampung Yang gak sekolah Kelas bawah Burik Oh Burik Lo sering-sering deh Burik mandi Pakai air susu Sering-sering luluran Biar badan kulit lo bagus Ya Emang si Burik Burik Iya emang Burik Kalau enggak Burik Ngapain gue ngomong Burik Ya kalian gue omongin itu Berarti udah fix Burik Mana pernah gue bohong Ya Aduh Oh itu bukan akunya Tubeless 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 Itu nge-block Instagram-nya Jadi dia gak mungkin Masuk sini Tubeless Tubeless Ternyata masuk sel Bentar lagi Kan dia nantangin tuh Sama kayak waktu si swing Nantangin-nantangin Eh gak taunya jadi Terseng Enggak Tara Tara Tare Tare Tubeless Tare disini Si Burik itu Si DP DP itu sama dengan Dewan Perwakilan Ya Ditambahin lagi DPN Dewan Perwakilan Netizen Tuh Kayak gue dong Berani gak Berani gak Burik Burik lagi emosi Dari tadi Burik merong-merong Burik gue mah Biaya bukan Pengen nyanyi Video clip gue mah Satu M lebih Yang bikin Rizal Mantovani Lagi Lu apose Udah suara Begitu Jogetnya kayak orang Struk Baju compang Camping Gaje Kayak anak alai Burik kalo di Senggol Jangan marah Kan burik duluan Yang Senggol Eike Eike gak marah Waktu burik-burik Senggol Eike Sampai bawa-bawa Anak Eike Beda bapak Tiga anak Satu dunia juga tau Anak gue beda-beda Bapaknya Emang kenapa Daripada lu Rahim lu busuk Rahim lu dikutuk Tuhan Makanya lu ganti-ganti Laki Yang homo-homo aja Kagak Kagak dibuahi Rahim lu itu Berarti rahim lu itu Bermasalah Ya Nanti sekalinya Lu punya anak Ya Anak patkai Tau anak patkai gak Nah Itu cocok jadi anak lu Tuh burik Ya Kalo burik itu Gak punya imam Yang jadi imam tuh Di kepala keluarga Di keluarganya tuh Dia Karena kan lakinya kan Homo 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 sapien Jadi lakinya nunduk sama dia Dia yang jadi imamnya Gitu Tunggu Alinlin Alinlin Abis lagi bulan madu Di Eropa Alinlin dateng Dia langsung Dateng ke Polres Abis itu Dia di BAP Selesai langsung SP2 HP SP2 HP Itu adalah Perkara yang Perkara itu Jalan dan diselidiki Lalu dipanggil lah Itu si Tublas Apakah Si Tublas Bisa masuk penjara We will see guys Ini pasti Ini bala-balanya Si burik Minimalist Underscore Stylist Luje banget ini orang Tapi gak ngaca Hei yang hina Langsung si burik Merong-merongin Ege Ege lah Dibilang-bilang Gak punya otak Ege lah Dibilang-bilang Begini Lah Dia sendiri Gak ngaca Gak punya otak Iren Disentil balik Marah-marah Gue gak pernah Akrap sama dia Di Indosiar Orang dia Gak punya temen Gue itu 6 bulan Di Indosiar Setiap lagi Break iklan Dia gak ada temennya Gak ada yang Mau ngobrol sama dia Kita mah ke belakang Ada panggung Ada Ma'e Ada King Nasar Ada Gilang Ada Irvan Hakim Cuma dia doang Yang ada temennya Lu tanya Nuh Sama Orang sana Tim-timnya Apa yang gue bohong Gak guna Gak bikin gue kaya juga Kalo gue bohong Sama kalian netizen Gitu Jadi netizen Yang terhormat Yang selalu punya waktu Untuk Melihatin Artis-artis Kalian harus pintar Sekarang Mengidolakan artis Jangan bipolar Kalian follow Ntar ikut-ikutan Gilda Udah tau lagi Jaman pandemi Negara lagi Susah Jangan dibodoh-bodohin Masyarakat Kasian Burik itu ya Aduh bener deh Gue rasa Sekurik itu udah Otaknya dimakanin kutu Kali ya Gue gak ngerti Padahan yang paling nista Itu dia loh Dia ngeles Bong Terus dia jelly-jelly Badannya Aduh Gak ngerti lagi gue Kadang-kadang tuh Orang Kalo udah jahat Sampai gak mikir Eh sekarang Dia masuk Geng sampah Berarti kan Sampah Sama sampah Orang baik Seperti ya Saya Sama orang baik Yang lain Kalian bisa menilailah Orang gak ada yang Nyenggol dia kok Dia yang Disenggol balik Panas Wah aneh Tak boleh begitu Jadi orang harus fair Kalo berani Kalo berani menghina orang Harus terima dihina balik Dan yang gue hina itu kan Sesuai fakta Gue bisa Berani gue membuktikan Kalo lu lesbong Sama lu gilda Nah isa gue membuktikan Mendingan si burik Bilang sama colorisnya burik Yang mungkin ada disini Salah satunya Suruh ke Psikiater deh Psikolog deh Gue ngeri Nanti dia kebablasan Gildanya Bener deh Khusus hari ini saja Saya akan membahas Burik Burik Duan and only Yang pantatnya Selalu ditambel Kayak wari war Pantatnya juga burik Patranya burik Udah burik Ditambel lagi Jadi gini Kayak celana Dalam tambelan Buat war War gitu loh Itu yang sering dia pake Kan gue itu pernah Suting bareng sama dia Gue tepok dong Pantatnya Terus bilang Lu pake sempelan ya Terus bilang Enggak 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 Dih Posesi Si burik itu Udah lah Kalo burik Keluarganya Nolongin dia Wajar Karena keluarganya Cuman ber Apa namanya Mak Kalo Dibiayain Cuman berpaku tangan Sama dia Keluarganya Jadi kalo misalkan Gak bantuin si burik Nanti keluarganya Ngerasih duit lagi Burik kan jahat Kalo si tubles War-war war Yang giling juga itu Tunggu aja lah 3-4 bulan ini Kita liat Dia bisa jadi tersangka Enggak Bisa dipenjero Enggak Kita liat lah ya Kalo gue mau Orangnya gak kayak mereka Banyak Banyak ngemeng Gak ada buktinya Surat TSK dipalsuin Whatsapp di edit-edit Sekarang ada newcomer Si burik Masuk ke geng itu Makin keliatan sampahnya Katanya artis Masa artis gak punya temen artis Maco Gila aja Mana mau temen Ertong Berteman sama dia Takut semua Dia tuh kadang-kadang suka Kayak orang kesurupan Sumpah nih gue ngomong gak bohong Gira yang dibales sekali Nyolotnya bertubi-tubi Si burik ini kadang-kadang Ih Saya anak-anaknya aja Yang ngelantain orang Dikatain balik Gak mau Aneh Burik mah aneh Burik gak seberani itu guys Burik bilang mau injek kepala Saya guys Tapi saya suruh ke rumah Gak mau guys Males saya yang dikasih alamat rumahnya guys Males amat guys Masa gue udah mau kasih kepala gue Gue yang harus nyamperin dia Ada gila-gilanya Dia dong nyamperin gue Minta bantuan sama Piggy Water Aku happy sekali hari ini loh Karena si burik masuk lagi Perangkap aku Padahal aku gak ngabang-ngabangin Emang susah ya Kalian bisa nembakkan Kalian bisa nembakkan Mana Yang bener Mana yang gak bener Itu tubeless ngapain lagi Masuk ke Instagram gue tubeless War-war-war Lembaran udah lewat Apose yang lembaran Gue enjong si tubang Lu salah pake akun deh Kayaknya tubang Lu pengen pake akun fake Tapi gak taunya pake akun lu sendiri Si tubang ada di live Instagram Eike War-war-war tubang Iya Masuk Katanya lembaran sudah lewat Tubeless Lu kayaknya Kurang minum hormon deh Ceritanya dia mau pake akun fake kali mak Ngetahui pake akunnya sendiri Yang centang biru beli itu Ya aloh War-war Kenapa war Masuk ke live Instagram gue Masa gue takut sama war-war-war tubeless Gak ada yang gue takutin Yang gue takutin di dunia ini cuman dua Anak dan Tuhan Yang punya ormas Satu Indonesia aja gue lawan sendirian Masa sama war-war-war tubeless Sama burik gue takut Ada gila-gila juga ini netizen Ini pasti netizen ini nih yang Pengikutnya burik deh nih Yakin gue Karena pengikutnya burik itu Orang miskin Gembel Gak punya otak Gak sekolah Tuh Kalo followers gue itu ya Kebanyakan orang berpendidikan Pengusaha Orang-orang pintar Orang-orang kaya Ngapain tubeless? Tunggu aja nanti Anlinlin dateng dari Eropa Dia jadi saksi eike Tubeless yang Abis itu Eh kalo tubeless kan ngomongnya gini Abis itu Abis itu Abis itu ya SP2 HP Abis itu lo dipanggil Abis itu lo dipanggil Lo kan nantengin gue Melulu Abis Katanya gue gak bisa Masukin lo penjerong Abis itu Tapi kalo bisa Abis itu Abis itu Abis itu Bisa sewa apartemen Abis itu sewa apartemen lagi Bles Tubeless pindah ke kantor yang sewaan juga Bles Abis itu pindah kemana lagi Bles Tubeless bersatu dengan Burik Bersatu dengan Bigwater Bersatu dengan Iblis betina Si Nindi Udah gue sebutin aja deh Semua nih ya Tuh Puas Puas Bentar Tunggu Kalo si Nindi Pemakaian narkoba Yang pura-pura Inosen itu Tunggu giliran Sekarang gilirannya Si Burik dulu Malam ini Hari ini aja Besok kita ganti lagi Temanya Oke 13,5 Kak Yang nonton Besok kita udah gak ngomongin Burik Karena Burik gak penting Tuh Burik rumahnya 30 M Kak 30 M Ember Lu cek daerahnya Dia aja Kembang kempis Mau bayar Rumah sama mobil Bayaran dia di TV aja Nanti pesaran gue Dibanding dia Gue di Whatsapp Sama si Burik Gue bilang Eh Burik Kalo emang lo terkenal Coba dong Keliatin sama gue Bayaran di TV lo Lebih besaran lo Apa gue Takut Gak berani Alah Karena dibayarannya Kecil dari gue Puas gak netizen Terhibur gak sih Kalian Imon kalian naik gak Sama live Instagram ini Loh Jujur deh Coba jujur Si Burik Gue tantangin tuh Suruh ngeliatin Bayaran dia di TV Gak berani kan Karena bayarannya kecil Di bawah 10 juta Seyyy Makasih pak Besok ada acara Cuma bigo doang Oh bigo doang ya Si Aska gimana Si Aska nanti diantarin Apa Hah Iya bisa kok Motornya dia bisa Bawa sepeda Hai Assalamualaikum Aska nanti diantarin Burik 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 badannya Burik juga pikirannya Burik juga hatinya Burik 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 lagi merong Merong Ngomongin diri sendiri Burik Gak tau diri Assalamualaikum Mana adek Oh itu Bukan maten Apa harus tunggu dulu Kalau gue mah Gak penting lah Image image Gak penting lah Pencintraan Tatew Pada ke pisah Pisah apa Ada pisah Pisahnya lari Pisahnya lari Kok bisa bisa lari Ke atas Ke atas dia Nah Burik Punya anak Burik Bisa gak punya anak Rahimnya dikutuk sih Makanya gak punya anak Sekali yang punya anak Anak tuyul Si Tate sampe ketawa tuh Makanya Burik Jangan usil Jadi orang Kalau diusilin Ngamuk Burik Suka gak sadar diri Berapa bayaran Nikita Mirjani Di TV Fantastis Bisa bikin Kalian menjerit Amin mau pipis Lah kok gitu Nontonnya Burik Kota berantem sama Cadel Menggebu-gebu Habis Cadel dikatain sama ibu bapaknya Dikatain Gini dikatain balik Eh Dia lupa ingatan Dibilang katanya si Cadel duluan Yang ngatain dia Padahal jejak digital Agak dia ngatain duluan Sampai ke alat-alat vital Terus tiba-tiba Dia sosokan Seperti orang yang katanya Lagi diperalat Dih Jelas-jelas dia emosi banget Itu di acara Pagi-pagi itu Dih Memang Burik itu ya Nggak ngerti lagi deh Kebanyakan makan bedek Gue rasa sih Burik itu Amar rumput Burik gak bisa kan Live Instagram Sebanyak ini Karena kamu itu Sebetulnya Tidak diminati Burik Lu bunuh diri deh Mendingan Gak ada yang settingan Sama Burik Yang ada Burik tuh Yang mau pansos Sama Ike Burik itu Lagi cari followers Karena Instagramnya Himalaya Alias Hilang Hilma Terus Instagramnya itu Baru 100k Terus gara-gara Gola Denen Sekarang Instagramnya Naik Followersnya Yang follow dia Sama-sama Burik lah Cantik ya Aku ya Pake filter ini Ya Uff Ambr Ayo Ayo Kemana Hah Tuh Burik Kalau jadi ibu Tuh gitu Ada anak Rumah tangga tuh Punya anak Jangan Jangan anak orang Lu angkat Udah lu angkat Lu sia-siain Tiba-tiba ada yang ngomong Lu Nelanterin anak lu Lu nangis Tuh 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 Oke Thank you Jadi netizen Yang pinter-pinter Yang gak semuanya Oon Kalau gue udah bales orang Ya begini Kan gue udah bilang Makanya jangan musik-musik Dia yang musik duluan Gak ada senior Eh dia sama gue itu sama Udah belasan tahun Dianya aja yang gila hormat Orang juga gak ada yang hormat sama dia Burik ada whatsapp Iya Katanya dia mau injek kepala Eke Eke bales Kapan Nih gue kasih kepala gue Tampil samping gue ke rumah Eh tiba-tiba si Burik Malah ngasih alamat rumahnya Ngerti gak? Burik ini suka ini deh Suka Suka bohong-bohongin netizen Yang gak Kasihnya Netizen udah pada miskin Itu followers elu Jangan dibodoh-bodohin Mana sih? Masa dia mau Injek kepala Eke Eke yang nyamperin ke rumahnya dia Dari mana rumusnya? Netizen nih Suka aneh Burik lurusan UI Masa iya? Bahasa Inggris aja Kagak lancar Urusan UI dari mana? Suruh liatin Buktinya Dia aja gue suruh ngeliatin bukti Pembayaran Honor dia di TV aja Kagak berani Karena emang gue lebih mahal dari dia Itu nyata netizen Mana ada Burik lulusan UI Lu jangan ngarang-ngarang netizen Lu jangan ngarang-ngarang Ini pasti followersnya Burik ini Burik itu lulusan Fakultas Perdukunan Nah jangan ketawa Tete Teteh sampe ketawa tuh Teteh hati Gak ada Eh denger ya Di film itu Gak ada yang peran utama Gak ada yang main talent Sama-sama mawon Ya Film gue yang peran utama juga banyak Paham? Nah Si Burik ini Etitudenya jelek Waktu itu main film Tadinya gue pikir Gue gak percaya Masa iya sih Burik Etitudenya jelek begitu Lalu Kejadian lah gue Main satu film sama dia Dia calling jam 3 sore Dia dateng jam 3 pagi Lu bayangin netizen Berapa orang yang nungguin dia itu Lagi syuting Kalo gak tau netizen Diem-diem aja Yang ada tuh dia yang figuran Film gue mah Box office semua Mana film dia yang box office Kasih tau Cari di google Yang penontonnya Paling banyak tuh penonton film gue Yang peran utamanya Posisi Udah netizen gak usah ngompor-ngomporin ya Itu kalo ngomong pake bukti Yang akurat Bukan cuman ketat-ketat Ketat-ketat Monyet Gitu Iya Pahamnya netizen Sampai 20k Gue mau Selesai Gue mau mandi Berpulang kerja Abis meeting Sama para owner Dari Hollywood Udah makanya jangan sibuk-sibuk pencitraan Orang tuh ya Yang real-real aja Kayak gue Gitu Bubah Bub Suurnya banyak banget Bub Airin dulu Sama yuk Bentar lagi gitu ya Bigo live Make up in Eike Dia udah whatsapp belum sih Kalau Burik pantatnya ditambel Kayak war-war Kalau Eike asli Tuh Burik mana berani Kayak begitu Burik belum punya anak aja Badannya udah jelong Gimana punya anak Aduh Kasian Burik Kayaknya harus minum Nikita aslim nih Burik nih ya Mau gak ya dia Gue kirimin Nikita aslim Mana tuh Nikita aslim nih dia Burik mau gak dikirimin Nikita aslim Burik Burik Biar badannya bagus Belum punya anak aja Badan jelong Rindu banget ini Besok saya gak Dapat pesan pagi ya Nanti coba ya Masih cari Lebih pagi leng Bubs kamu tuh di Bali ya Bubs ya Ada cerita seperti heboh Tau aku tahu ceritanya Bubah Aku tahu Tadi dia habis ngegosip Sama aku loh Bubah Barusan aku tuh mau Telepon kamu Tapi aku lagi Instagram dulu Karena aku lagi pengen Lagi pengen ini Balasi Burik Dari kemarin kemarin Aku diam aja Ini si tubeless apa sih Cari followers Tubeless udah beli aja sih Followers Nggak usah masuk-masuk ke Instagram Eike tubeless Tubeless lagi miss min Kaliannya Kayaknya nih ya Tubeless Bentar lagi Masuk penjarong Bless Siapkan diri Mental dan fisik Mau bahas burik Apalagi Coba Ih parah Aku mau mati Rasanya Kak sih bisa maki-maki Itu orang sumpah Aku tahu ceritanya Bubah Oh my God Aku tuh sampai Sembriwing Ngingiwing Tau enggak Tubeless Tiba-tiba ada tubeless Tiba-tiba nanti ada Siapa Iblis betina Sendiri tukang pake narkoba Nggak usah pada Netizen Budidayakan Jangan sok akrab Sama artis Masa panggil gue Nick-nick aja Emang lo sahabat gue Netizen Coba deh Bukan gila-gila Hormat ya Tapi kalau gak kenal Ya budidayakan lah Budi pekerti Gitu loh Ya netizen Tubeless di penjara Di selman Ya di sel laki lah Kan dia laki Sama Sama saat itu Kayak si LL Belangnya Cewek-cewek Gak taunya Leg Lai Udahlah Netizen Kalian harus Harus pinter Sekarang Yang mau Di Dibodoh-bodohi Aduh Aduh Ada apa nih Di gigi gue Terus panggil Terus panggil siapa Gak usah panggil nama Udah Kalau mau nanya Nanya aja Gak usah Naknik 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 Fakta Dan bisa dipertanggungjawabkan Si Burik lagi minta pertolongan Homo sapien Anak band yang udah gak laku Udah tenggelem Udah mati Ditelen ikan paus Sama lagi ikut Newcomers Rombongannya Gang peace spot Yang cuma diperalat Udah Udah pikirannya Pikiran sehatnya udah hilang Maka dia bergabung Ya berarti kan netizen Sudah bisa berpikir ya Mana-mana orang yang mau jatohin gue Katanya kaya Katanya banyak kerjaan Tapi tiap hari ngomongin eke Gira yang eke sentil sekali Merongnya bertubi-tubi Gimana sih netizen Kasih paham deh Itu si Burik Coba Kasih paham si Burik Burik Bilangin Rik Rik Burik Katanya Nikita Aset negara Kalau masuk TV Bo ya jangan kaya orang udik Jangan kaya orang kampungan Kalau dikasih tau sama kak Karen Didandanin Toh kak Karen Jangan dimaki Dia kan fashion stylist Ya enggak Mak Siapa Burik itu lesbong Fix bisa dibuktikan Real sesuai fakta To the max No the back Burik itu pernah ngelesbong Waktu dia di penjerong Tiga bulan Di rutan penuk bambu Dia ngelesbong Sama bandar narkoba Kayaknya ditembak mati Sekarang Berapa tahun yang lalu Kayaknya udah ditembak mati Gitu Lah katanya Eke ditelepon sama Burik Burik itu Udah dibalas Whatsappnya Netizen Burik Udah dibalas Whatsappnya Dia ada Whatsapp Eke betul Dia bilang katanya Dia kirimin live Instagram Eke Berarti kan dia ngeliatin live Instagram Eke Terus Dia ngata-ngatain Eke Eke balas Dia makin merong Terus dia bilang Sini gua injek kepala lu Yaudah gua bilang Iya ini gua kasih kepala gue Kapan mau di injek Gua tungguinnya di rumah Tiba-tiba sih Burik Malah ngasih alamatnya Burik itu adalah Burik itu adalah manusia Sejenis Cikungunya Yang hakiki To the max Oonnya Gitu Ya Kasian juga sih Instagramnya hilang Terus udah berapa Bulan Baru naik Seratus Terus Terus gara-gara gua ladenin Baru tambah naik lagi followersnya Coba kalo gak gue ladenin Sekali ini aja Gak naik gitu followersnya Harusnya Burik Terima kasih sama aku Karena Burik itu Sebenernya Enggak diminati Masyarakat Indonesia Karena Burik itu kasar Kalo ngomong Tau gak Gitu Kalo emang dia terkenal Harusnya dia Instagramnya Ilang Langsung banyak dong Netizen yang cari Instagram Dia Buktinya gak ada Lah gua ilang Langsung Orang-orang nyari Asyik negara mana nih Instagramnya Asyik negara mana nih Instagramnya Dicari Sampai 3,2 M Sekarang Berarti Burik Halu Kalo dia punya fans Burik gak punya fans Fansnya dia tuh ya Sejenis Ongol-ongol Cikungunya Apalagi tuh Sejenis kutu-kutuan Pokoknya Begitu-begitu deh Ambil kasih minum loh Gue tuh Enggak harus Belumah selalu deh Iya betul Baru dikasih sejuta Sampai ke Berarti Udah Sambil bau baju kali ya kan kita mau ke janda janda berapa hari-hari One day tommnillah Teteh dua orang ikut Iya aku jagain si Semuanya kan Aniani Iya 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 Selamat merepek bye Itu netizen Ya Itu adalah cerita singkat dari aset negara Dia kan mempermasalahkan nama aset negara Padahal aset negara itu Dia kan ada tuh live instagram sama homo Yang anak band ga laku itu Yang masih numpang sama ibunya Yang ga punya rumah Yang mobilnya kayak angkot Yang gas perhanya palsu Dia bilang katanya Aset negara aset negara Yang ngasih sama aset negara kan netizen Negara Republik Indonesia warganya Kok dia yang nyolot Kenapa dia ga marah-marahin semua warga Indonesia Kenapa gue yang dimerong-merongin Kan predikat Predikat aset negara kan dari warga negara Indonesia Gimana sih Kadang-kadang gurik sama si homo sapien itu tuh Anak band yang ga laku lagi tuh Yang udah meninggal namanya Yang udah hancur lebur Suka fitnah Suka mengadaulah Banggalah dengan chat 2018 Ya Berarti gue sukses dong 2018 aja Gue udah begitu 2019, 2020, 2021 Gue jadi seorang Nikita Mirzani yang kaya raya Kalian harus aku punya itu Kok sirik Orang tuh jadi motivasi harusnya Gitu Bangga bisa nyebar-nyebarin chat sama voice note 2018 Padahal tuh 2018 Banyak pula yang diedit Surat TSK aja mereka palsuin Mereka aja fitnah gue Katanya gue dalam pemukulan Yang bisa penjarain gue Mama Nah jangan kebanyakan ngomong Jadi orang tuh yang real-real aja Ingat kehidupan kita yang real itu adalah Ketika kita bersama keluarga di rumah Kalau di live Instagram itu adalah dunia maya Nah kalau burik sama temen-temennya Itu cuma tau dua dunia Satu dunia maya Dua dunia gaib Gitu Tuh Reza underscore layman Di mena tuh Ketawa dia tuh Contra yang biru aja itu dia Siapa itu dia Gitu ya Jadi kalian juga harus pintar netizen Jangan mau kalian dibodoh-bodohi Sama berita-berita bohong Apalagi udah fitnah Sayang Energi positif kalian dibuang-buang Udah managara lagi susah Lagi covid PPKM diperpanjang mulu Jangan kalian mau dibodohi Kesian otak kalian Yang tadinya harusnya bisa berpikir Hal-hal yang jernih Bisa menghasilkan cuan Gara-gara si burik dan temen-temennya Kalian jadi bodoh lagi Bodoh lagi Jangan Ya Begitu Tadi aja gua syuting Ketemu sama temen-temen artis gua aja Pada bilang Si burik gila ya Burik gila ya Katanya Iya Lu jangan ladenya nek ya Dia mah ga selevel sama lu Dia gituin gue Coba Jangan lu ladenin dia Dia mah gila Dia mana ada temennya Itu loh Ertong Terkenal loh yang ngomong Waktu gua lagi sutik Terkenal loh itu Sampai begitu dia ngomong Coba Berarti kan Itu orang sakit jiwa Gak ada yang mau temenin dia Dia mah boro-boro pernah diundang ulang tahun Artis Kagak pernah Orang kagak tau juga siapa dia Gitu Ada Thalia Thalia Aoki Thalia Aoki Aoki Kalo gua mah Biar huru-hara begini Yang cinta sama gua mah banyak Pengusaha-pengusaha sukses Orang-orang pinter Sayang sama gua semua Orang gua mah kalo ngomong kagak pernah bohong Enggak pernah kasar Kalo dulu gua pernah punya salah Atau gua pernah kasar di live Instagram Itu dulu Sekarang lo udah enggak People change Atau people change gak Bahasa Indonesianya Manusia semua bisa berubah Gitu Jangan kalo lu dulu urak-urakan Sekarang lu urak-urakan lagi Berarti lu gak punya kemajuan Berarti otak lu buntu Gitu Ya Udah paham belum nih Gua mau sholat nih Jangan dibilang gua pecintaan nanti-nantinya Ah Sholat aja pake diusilin Gua gedeg banget deh Emang ada sih cadel Udah Burik itu gak sejago itu Followersnya Burik dengerin Burik tidak sejago dan seberani itu Ya Gua udah undang dia ke rumah gue Gua serahin pala gue buat dia injek Eh Malah dia yang ngasih alamat dia Masa iya gua musti ke rumah dia Kan dia yang mau injek pala gue Si Burik kadang-kadang suka Berubah-berubah Gua bingung rasanya Kayaknya otaknya bukan diisi sama otak manusia dah Sama kerdil Bingung Bingung Kadang-kadang suka bingung Suka gak Sinkron gitu loh Gak stay forward gitu loh Omongannya Burik suruh nyanyi bahasa Inggris dah Pasti salah semua Aduh Gua mau lebih respect sama si uler dah Meldy Bener dah Biar dulu dia tutupnya rusak Tapi sekarang dia Berubah pelan-pelan Emang manusia tidak ada yang sempurna Tapi maksudnya Manusia juga Butuh dikasih kepercayaan Untuk dia bisa membuktikan Bahwa dia bisa menjadi lebih baik Gitu Kok sesama artis saling jelekin Hei Lu cek netizen Yang jelekin gua duluan tuh dieh Kalo gua bales itu wajar Karena gua udah diem selama ini di jelek-jelekin Oke Gua tuh orang yang paling gak mau deh Ngusik-ngusik duluan Gak mau Tuh udah azan Ya berarti ini panggilan kita untuk sholat Yang agama Islam Kalo mau sholat sholat yang agama kristiani Ya sudah Tentu ya Udah ya Malam ini jam 7 lewat 10 Saya sudah mengetuk palu Tok 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 Untuk tidak membahas lagi yang namanya Burik Ya Besok kita bahas lagi yang lain Yang lebih gembel Yang lebih gak berfaedah Ya selain burik Oke Tapi kalian pasti suka Karena inilah yang kalian inginkan Kalau begitu Saya mau mandi dulu Aset negara Yang dicintai Masyarakat Indonesia Mau mandi dulu Karena baru pulang meeting Dari Holy Wings ya Sampai ketemu lagi Di live-live berikutnya Bye 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 Bersambung 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 Bersambung